Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Studi Suara, kenali suaramu, kenali dirimu. Kembali lagi di Music Comment, di mana kita akan menonton music video di Youtube dan kita akan membahas, kita akan analisis, kita akan bedah musik dan vokalnya. Semua pilih lain di sini berdasarkan pengalaman saya sebagai pelatih vokal dan pemusik, so dapat dipertanggung jawabkan. Masalah setuju nggak setuju, it's up to you. Oke, di Music Comment kali ini ada request dari Heir Eru, Pagi Coach, mau request lagu Vestia Seta terbaru Coach. Oke, Yuto Vestia Seta, Bosanova. Sebenarnya ya, sebelum ada request ini, saya sudah nge-save lagu ini di playlist saya supaya untuk saya react ya. Kenapa? Karena ada tulisannya Bosanova. Saya selama 3 tahun belakangan ini sering bereksperimen dengan Bosanova, so saya sangat-sangat familiar karena saya juga mempelajari itu. Makanya ketika ada tulisan Bosanova, oh, ini harus saya react ini. Dan ini nggak akan jadi video reaction karena sebenarnya saya sudah nge-react lagu ini, saya sudah rekam, tapi ada something yang saya rasa, apa ya, penjelasan saya ketika nge-react video itu kayak kurang valid dan kurang ngenak gitu aja. Jadi, saya perlu reset dulu untuk memastikan benar nggak sih analisis saya ini gitu ya. Dan sekarang saya kurang lebih sudah tahu penjelasannya, so kita akan bahas sekarang ya. Oke, langsung kita akan tonton ya. Juto by Vestia Seta, Bosanova. Juto by Vestia Seta, Bosanova ya. Oke, kita stop dulu sampai sini. So, ketika saya mendengarkan coveran ini pertama kali, yang terlintas di pikiran saya ini kok nggak terdengar seperti Bosanova yang mungkin saya dengarkan atau yang sering muncul di Youtube. Setelah saya mati lagi, memang indeed ini adalah Bosanova. Hanya saja ada sentuhan pop di sini, makanya vibe-nya nggak terlalu Bosanova banget. So, mungkin sedikit informasi tentang Bosanova buat barangkali ada yang belum tahu Bosanova itu apa. Jadi, Bosanova itu adalah satu genre yang dikembangkan di Brazil. Kalau dari nama Bosanova, itu artinya New Wave. Bosanova itu Wave, Nova itu New. Jadi, New Wave. Bosanova ini dibuat dengan menggabungkan unsur jazz dan samba. Di Bosanova ada pattern drum yang khas, seperti ini. Selain ketukan drum ini, juga ada gitar akustik nylon, yang akhirnya jadi karakteristik utama dari Bosanova. Untuk coveran ini, drum beat-nya memang sudah Bosanova ya. Cuma bedanya adalah di sini dia tidak pakai drum beat yang saya tunjukkan tadi, tapi kalau di sini dia pattern-nya dibalik. Jadi, seperti ini. Dan di sini tidak pakai drum akustik ya, jadi pakai drum elektronik, sehingga karakteristik sound-nya jadi beda sama Bosanova pada umumnya. Terus kemudian suara gitarnya di sini, ilama gitarnya juga masih valid ya, is Bosanova. Oke, kita lanjut ya. Terus kemudian suara. Oke, sampai di sini dulu. Ketika saya dengarkan sampai sejauh ini, memang indeed ada elemen-elemen Bosanova yang dipakai di sini dan memang valid. Tapi entah kenapa feel-nya jadi agak lain daripada Bosanova yang umum. Pertama, selain pemilihan instrumennya yang tidak akustik ya, jadi terasa banget sound-nya berbeda ya, jadi lebih ke arah pop, R&B gitu ya. Dan yang menurut saya jadi faktor yang mempengaruhi kondisi seperti ini, itu adalah beat-nya. Lagu-lagu Bosanova yang sering saya dengarkan itu kebanyakan tempohnya sedikit lebih cepat. Jadi, di-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek. Gila-gila. Nah, di sini tempohnya sangat lambat. Kalau saya bilang, nggak sangat juga sih ya. Intinya lambat lah kalau dibandingkan dengan Bosanova yang umum. Kemudian saya riset apakah ada lagu Bosonova yang dibawakan dengan tempo selambat ini Ternyata memang ada Tapi bedanya adalah beatnya masih kerasa Ada beberapa lagu yang saya dengarkan Temponya memang kurang lebih selambat ini Tapi dia sangat emphasize dengan bunyi drum Bass drum terutama dan bass Sehingga walaupun temponya lambat Tapi kita masih bisa merasakan beatnya Vibe-nya masih kerasa Sementara kalau yang ini Ini terasa kayak slur Kayak dimolorin Jadi berasa kayak nyanyinya disambung terus Nadanya dialun terus Gak ada patahan-patahannya Dan suka dari musiknya sendiri Bunyi drum, bunyi bass Gak begitu jelas disini Oke kita lanjut lagi dulu Hmmmm 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 Oke Burufnya Boleh Oke Untuk Zeta disini gimana? Well Zeta disini sudah Saya rasa sudah oke dalam hal berusaha membawakan lagu ini sesuai vibe-nya Walaupun akhirnya jadinya kayak yang saya sebutkan tadi Molor Selur Na 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 Ya kayak gitu Kalau misalkan tempo lagunya dibuat agak sedikit lebih cepat dan beatnya ditunjolkan ya Mungkin kita akan lebih bisa ngasih potongan-potongan ya Kalau yang kayak gini saya Kalau mau analogikan ya Ini kayak es krim leleh Teman-teman pasti pernah lah ya Makan es krim yang sudah hampir leleh gitu Masih enak, masih dingin Tapi teksturnya somehow terlalu cair lah ya Padahal kita pengennya makan es krim yang Masih padat ya Sehingga bisa digigit, bisa dimud, dan masih empuk lah ya Ya kira-kira begitulah analoginya dari Cara Cita membawakan lagu ini ya Terlalu dimolorin ya Oke kita lanjut Hmm, ini juga Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Ya dan ini juga Saya sempat nyoba nyari informasi Apakah disini Zeta Vokalnya di guide Improvisasinya di guide kah Ada yang nge-guide kah Saya lihat di deskripsi Gak ada yang pegang vokal guide itu So, asumsi saya adalah Zeta disini Berkirasi sendiri ya Kalau untuk idenya oke Tapi somehow disini presentasinya jadi agak kurang Pertama karena suara backing dan suara adlips Dimixing di efek dengan settingan yang sama dengan vokal utama Jadi kayak tumpang tindih antara suara adlips dan vokal utamanya Contohnya ya Ya, ini Kalau misalkan yang Itu Dikasih reverb Volumenya dikecilin Jadi Posisinya ditaruh di belakang Jadi gak Disamaratakan dengan Vokal utama Presentasinya mungkin akan lebih bagus Ya, ini juga Dan juga Bagian harmoni sebelumnya Nah, ini juga vokal utamanya Somehow jadi ketutupan Ya, ini juga sama Akhirnya jadi tumpang tindih Kalau bisa saya gambarkan Seolah-olah Zeta lagi nyanyi Vokal utama Dan diganggu oleh suaranya Zeta sendiri Kayak gitu Tuh, kita lanjut Tuh, kita lanjut Selamat menikmati 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 Selamat menikmati